Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini saya akan menyampaikan berita dimana mahasiswa sudah turun ke jalan ya saya bacakan dulu dari media onlinenya CNN Indonesia dengan judul Mas Sabem seluruh Indonesia mulai berhadapan aparat diadang ke gedung KPK seperti itu judulnya Jakarta CNN Indonesia masa dari badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI berhadap-hadapan dengan barisan aparat yang berjaga di Jalan Kudingan Persadak keempat Jakarta Selatan masa BMSI yang ingin berunjuk rasa tak bisa mendekati gedung KPK lantaran dihalangi oleh barisan aparat tersebut Hai pantauan CNN Indonesia.com di lokasi jajaran polisi wanita atau polwan dengan berbondalkan seutas tali borona putih menghalang kehadiran massa aksi dari elemen mahasiswa ini Hai tindakan kepolisian ini menuai protes dari mahasiswa mereka hanya bisa melakukan aksi sekitar 180 meter dari gedung merah putih KPK Hai Pak polisi apa sengaja menaruh polwan di hadapan mahasiswa kita mau maju ke ke gedung kedepan gedung merah putih ujar perwakilan mahasiswa lengat lewat pengeras suara Senin 27 September 2021 aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI dan gasak berlangsung beberapa meter dari gedung merah putih KPK Hai jajaran kepolisian menutup akses jalan di Jalan Kuningan Persadaka 4 Setiabudi Jakarta Selatan Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI dan gasak juga dilakukan untuk menuntut pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK pada tanggal 30 September 2021 mendatang Adapun aksi turun ke jalan ini merespon sikap diam Presiden Joko Widodo terhadap surat yang telah disampaikan mahasiswa kami dari unsri Universitas Sri Jaya akan bawa pulang Pak Firly yang berasal dari Sumatera Selatan Hai pecat-pecat-pecat Pak Firly KPK enggak memiliki maruah lagi karena ula Pak Firly yang berselingkuh dengan para koruptor dan oligarki ujar Presiden mahasiswa unsri Dwi Kisandi saat menyampaikan orasi Jakarta Senin 27 September 2021 Polisi kerahkan 1.200 persenil amankan demo BMSI di KPK masih dari media online CNN Indonesia sebanyak 1.200 persenil diturjungkan untuk mengamankan demonstrasi oleh aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI di Godong Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Senin 27 September 2021 Unjuk rasa ini digelar dalam rangka monolak pemecatan Pegayu KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK Jumlah persenil 1.200 Kata Kapolsek Metro Setia Budi Kompol B di Swendi saat dihubungi Senin 27 September 2021 Sementara itu dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Prno memonoturkan pihaknya melakukan penutupan jalan di gedung di depan gedung KPK Sedangkan untuk ruas jalan Rasuna Said kata Sambodo tak dilakukan penutupan Penutupan jalan hanya di depan kantor KPK Godong Merah Putih Ujar Kombes Sambodo Sambodo juga menuturkan bahwa masa aksi rencananya akan melakukan long march Dari gedung KPK lama menuju ke gedung Merah Putih Nanti mereka dropin di KPK lama jalan kaki ke gedung KPK baru Jadi jalan Rasuna Said tetap dibuka Yang ditutup hanya di depan gedung KPK baru saja tuturnya BMSI menggelar demo hari ini setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Mengabaikan ultimati mereka untuk turun tangan membela para pegawai KPK yang dipecat Aliansi BMS seluruh Indonesia dengan gerakan selamatkan KPK Kembali bergerak untuk menindaklanjuti dari ultimatum ke Jokowi Yang telah melewati 3x24 jam dari ultimatum dikirimkan Terlihat tidak ada jawaban dari Presiden Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya kepada 57 pegawai KPK yang berintegritas Demikian pernyataan aliansi BMSI yang diterima Minggu 26 September 2021 BMSI dengan gerakan selamatkan KPK pun turut mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia Dan seluruh elemen masyarakat mengikuti aksi nasional Yang salah satunya dipusatkan di depan gedung merah putih Yang menjadi markas lembaga anti rasuah tersebut Kuningan, Jakarta Selatan, Sedin Siang Beberapa rombongan BMSI dari Yogyakarta dan Solo Rencananya juga akan merapak ke Jakarta Untuk terlibat dalam aksi tersebut Rombongan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta atau UNI Universitas 11 Maret UNS dan Stikes Surya Global Yogyakarta Berangkat pada hari Minggu 26 September 2021 menggunakan bus Mereka mencarter bus tersebut dengan menggunakan dana yang dikumpulkan dengan patungan antar mahasiswa Ini rombongan UNI berangkat bareng SSG dan UNS 80 orang-orang yang naik bis menuju Jakarta Kata Ketua BM UNI Mutawakil Hidayatullah saat dihubungi CNN Indonesia.com Minggu Siang Nah itu saudaraku informasi terkait aksi mahasiswa hari ini di Jakarta Ya Karena ini masalah KPK ya Masalah Adanya batas pemecatan 57 orang pegawai KPK Nah saudara-saudaraku nanti terus kita ikuti perkembangannya Tindak lanjut daripada aksi mahasiswa ini Apakah ada respon atau tidak dari pemerintah Kita akan lihat Beberapa saat ke depan saudara-saudara semuanya Terima kasih ini saja berita yang saya bisa sampaikan terkait aksi mahasiswa di Jakarta Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKD harga mati Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati